Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya ingin berbagi tips atau informasi teman-teman Pada mobil kasi ada cover untuk header exhaust manifoldnya teman-teman Yang fungsinya untuk mereduksi hawa panas dari manifoldnya teman-teman Sehingga kabin juga tidak terlalu panas Dan untuk susuk S-Team itu sangat dekat sekali teman-teman Dan saya akan memaksa saya memodifikasi dengan barang bekas teman-teman Seng galvanis alatnya cukup seng bekas gunting sama palu ya teman-temannya Jadi ini alat-alat yang ada di bekas yang ada di rumah Dan juga balok ayu ya nanti untuk meratakan ya teman-teman Ini seng bekas jadi saya pakai Sebenarnya saya punya saya sudah terpasang ya Dan jangan lupa juga pakai penggaris ya Untuk mengukur panjang dan tingginya teman-teman Jadi nanti saya tunjukkan Ini sudah lama terpasang teman-teman sebenarnya Ini saya lihat Ini saya bikin hampir Sudah terpasang hampir mau 2 tahun teman-teman Posisi cover yang saya bikin ini Dan yang aslinya kan seperti ini teman-teman Posisinya Bisa dilihat ya Posisi aslinya kalau untuk susuk S-Team 1-3 ya Ini seperti ini teman-teman Bisa dilihat ya Dan ketika dulu saya pakai ini Jarak antara covernya ke kondensor teman-teman Itu sangat dekat sekali teman-teman Itu paling sekitar 3 jari lah 2,5 jari 2,5 jari sampai 3 jari teman-teman jaraknya Sehingga saat kondisi siang hari panasnya terasa sekali teman-teman Untuk kondensornya Sehingga saya memodifikasi Menggunakan Bekaseng galvanis teman-teman Karena ini kan mengandung anti stainless ya Jadi tidak kerekarat teman-teman Kalau menggunakan bekaseng biasa dan bisa dilihat Jaraknya sangat signifikan teman-teman Setelah saya modifikasi Menggunakan Senggal vanis ini Ada kira-kira sekitar 4 sampai hampir 5 jari teman-teman Dan tinggal kita ukur teman-teman Dulu saya caranya itu saya ukur dulu Panjangnya Panjang dari manifold ini Ini kurang lebih sekitar 50 cm teman-teman Jadi Kalau mau teman-teman bikin sendiri itu Tinggal teman-teman yang mau panjangnya Cuma disesuaikan seberapa Tapi saya bikinnya ini kurang lebih 50 cm teman-teman Nah dari ujung sana sampai ujung sini Terlihat ya dan tingginya itu Saya pakai Kurang lebih itu 23 cm Kalau tidak salah Ya kurang lebih 23 cm teman-teman Jadi saya memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah Nah itu juga Seng bekas Pas dulu Bikin dapur ada lebihan Jadi saya Isang-isang Untuk memodifikasinya teman-teman Dan hasilnya Memang saya rasakan itu signifikan teman-teman Nah Setelah Ukurannya kita ketahui ya Panjangnya sekitar 50 cm Tingginya 23 cm Teman-teman tinggal ratakan dulu yang lekuk-lekuk Seperti ini teman-teman Sengnya itu Diratakan dulu Setelah nanti diratakan Biar nanti enak untuk Membentuknya ya Membikinnya Nah setelah Rata seperti ini Bisa dilihat ya Ini sudah rata Walaupun tidak rata Maksimal tidak apa-apa Yang penting Sedikit terlihat rata teman-teman Jadi nanti enak Untuk membuat Malnya Nah sekarang tinggal kita ukur Panjangnya Kurang lebih itu Sekitar 50 cm 45 sampai 50 cm Teman-teman Kalau ada Polkone pakai polkone Untukkan Pengkurangnya Dan kalau sudah Tinggal kita gunting Kalau ada sih bagusnya Pakai gunting seng ya Teman-teman ya Karena saya tidak punya Saya pakai gunting biasa Dan kalau yang Ujung kanan sudah dipotong Tinggal yang ujung Sebelah kirinya Teman-teman Tinggal menyesuaikan ukuran Tadi ya Kurang lebih Kalau saya bikin Sekitar 45-50 cm Jadi Untuk panjangnya ini Tinggal teman-teman Kreasinya Mau Dibikin panjang Ataupun dibikin pendek Kalau memang teman-teman Mau Memodifikasi Kalaupun tidak Juga tidak apa-apa Karena Saya hanya berbagi Informasi Teman-teman Dan setelah dipotong Kanan-kirinya Dengan panjangnya 50 cm Tinggal tingginya Tadi saya ukur Kurang lebih Ini panjangnya ya Tingginya Ini kurang lebih 23 cm Kalau ada Polkone warna Boleh pakai polkone warna Dan kita potong Nah setelah dipotong Kayak gini teman-teman Kita coba dulu ya Untuk panjangnya Terlalu panjang Atau tidak Jadi kalau masih Terlalu panjang Bisa dikurangi Teman-teman Jadi ini tinggal Kreativitas Teman-teman Sendiri ya Saya sedikit Memberikan gambaran Dulu saya Membuat kurang lebih Seperti Di video teman-teman Nah sekira-kira Kanan-kirinya Panjang Kanan-kirinya Sama Tinggal teman-teman Kita plug Untuk Posisi dudukan Bautnya Teman-teman Ini menggunakan Baut 10 Teman-teman Ada 4 lubang Nah ini ada 4 lubang Kita bikin yang 3 lubang Dulu teman-teman Bisa menggunakan Paku Atau bisa menggunakan Baut 10 Teman-teman Untuk Melubanginya Insya Allah Kalau memang teman-teman Mau bikin sendiri Insya Allah Pasti bisa Kalau memang Memodifikasi Kalau tidak Juga tidak apa-apa Karena saya hanya Bersifat Memberikan informasi Saja teman-teman Tinggal kita Pukul Sampai Bolong ya Sampai berlubang Dan diratakan Biar tidak Melukai Jadi Diasakan Juga Bautnya Bisa Keluar Masuk Dengan mudah Teman-teman Karena Nanti Bisa Dipakai Tambah Ring Kalau Memang Mau Dipasang Nah Kemudian Yang Tiga Lubangnya Tinggal Dibikin Lagi Seperti Tadi Teman-teman Dengan Dipaskan Dan Nanti Kita Lubangi Lagi Menggunakan Baut 10 Dan Murnya Itu Yang Pakai Nomor 12 Jadi Lebih Mudah Untuk Melubanginya Nah Setelah Tiga Lubangnya Potong Bagian Sebelah Kirinya Teman-teman Karena Yang Bagian Bawah Kan Tidak Perlu Panjang Ini Nanti Kalau Masih Kurang Nanti Bisa Dipotong Lagi Jadi Nanti Teman-teman Bisa Coba Dulu Pas Posisinya Nah Jadi Nanti Kalau Misalnya Posisinya Sudah Pas Sebelah Sini Yang Kiri Ini Itu Dilubangi Teman-teman Nah Sebelah Kiri Ini Dilubangi Untuk Kawat Teman-teman Menariknya Pakai Kawat Dan Bisa Dilihat Ini Kalau Yang Posis Sudah Jadinya Seperti Ini Yang Sebelah Kiri Ini Saya Tarik Pakai Kawat Bagian Yang Potong Lengkungan Tadi Teman-teman Ini Terlihat Kalau Dari Bawah Kalau Posis Sudah Jadi Seperti Nah Posisi Yang Kawat Itu Yang Dari Bawah Tadi Itu Masuk Ke Header Nomor 2 Teman-teman Nah Dari Ini Kita Lubang Masuk Masuk Lewat Header Nomor 2 Kalau Misalkan Sudah Posisi Memang Sudah Pas Kanan Kirinya Jadi Sehingga Posisi Yang Sebelah Itu Juga Tertutup Teman-teman Dan Sebelum Dipasang Total Itu Teman-teman Dicoba Dulu Dipasang Murnya Posisinya Pas Atau Tidak Teman-teman Kalau Kurang Nanti Lubangnya Tinggal Disesuaikan Lagi Lubang Bautnya Dan Bagian Atas Sampingnya Dan Pada Bagian Samping Sini Nanti Bisa Ditekuk Nah Ditekuk Sedikit Seperti Ini Teman-teman Dan Yang Bagian Sebelah Kiri Juga Dipotong Sedikit Sehingga Posisinya Ada yang Jendol Teman-teman Sehingga Nanti Pas Posisi Tengah Tengah Ini Bisa Ditekuk Kedalam Nah Bagian Sini Setelah Bagian Kanan Samping Kirinya Dipotong Sedikit Nah Nanti Bisa Masuk Teman-teman Sehingga Posisi Nanti Baut Keempat Bisa Dilubangi Nah Bagian Sini Dipotong Teman-teman Potong Sedikit Sehingga Nanti Kalau Pas Dipasang Sudah Pas Dan Muruhnya Sudah Pas Dan Bisa Dilihat Spasinya Sangat Luas Teman-teman Ketimbang Ketika Saya Memakai Yang Original Sehingga Yang Saya Rasakan Paparan Panas Dari Manifol Sangat Terduksi Dengan Maksimal Semoga Tips Atau Informasi Ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bermanfaatuh